membantu menciptakan suasana yang aman, tenang dan damai di tengah masuknya tahun politik saat ini menjadi pesan penting yang disampaikan dan diharapkan wali kota Medan Bobi Nasution kepada keluarga besar Muhammadiyah. Diharapkannya, kekondusifan ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini tetap terjaga baik sebelum, saat maupun sesudah pesta demokrasi, tugas kita bersama untuk senantiasa menjaga dan merawat kekondusifan kota Medan. Kata Bobi Nasution saat hadir dalam taplik akbar sejuta umat dalam rangka milat Muhammadiyah ke-111 di Jalan Samudera Hindia. Perumnas Gria, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu 26 November tahun 2023. Tugasnya apa? Yaitu tadi, menyampaikan hal-hal baik. Pesan-pesan positif, selama masa menuju hari pemilihan, maka tugas kita adalah menyebarkan sebuah kebermanfaatan. Jangan ada saling fitnah, jangan ada ujaran kebencian. Artinya, sampaikanlah hal-hal yang bisa mempersatukan bangsa dan negara. JT, kalau bapak ibu, orang-orang tua kami sudah memiliki pilihan. Ia sampaikan alasan baik dari pasal tersebut sehingga akhirnya memilih. JT, bukan justru menyinggung yang lainnya. Kita memilih karena kita mengetahui apa yang JT alasan kita untuk memilih. Terakhir, terkait milat Muhammadiyah ke-111 tahun yang mengusung tema ikhtiar menyelamatkan bangsa ini, Bobi Nasution berdoa dan berharap kiranya Muhammadiyah terus menjadi pembawa dan penyebar kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selamat milat, jaya terus Muhammadiyah. Serunya.